Sebetulnya agenda ini sudah lama kita rencanakan bersama Dinas Kesehatan Seberapa jauh, maksudnya ingin mengetahui seberapa jauh keberadaan puskesmas, puskesmas di KW Tangkerang Khususnya puskesmas Kecamatan Curug dalam melayani pasien yang terkena atau terjangkit penularan COVID Seberapa jauh upaya-upaya itu Juga puskesmas Kecamatan Curug ini, juga puskesmas yang lain-lainnya Seberapa jauh dapat mampu dia bisa melayani masyarakat penyakit-penyakit yang lain pada masa pandemi COVID ini Jadi kita ingin tahu seberapa jauh gitu kan Terus bagaimana dengan jumlah personilnya, bagaimana jumlah medisnya, bagaimana jumlah alat kesehatannya Bagaimana pemotensi dokternya, bagaimana perawatnya, itu juga kita lihat tadi Terus bagaimana ruangan yang dipakai untuk bisa melaksanakan perawatannya, bagaimana pasien-pasien itu dirawat dengan baik Saya lihatnya ini sudah dilaksanakan dengan standar, sudah dilaksanakan dengan standar di Kecamatan Curug ini, di puskesmas ini Bisa dilayani dengan baik pasiennya Saya tanya tadi, ada beberapa pasien tuh, ada 3-4 pasien saya tanya Dilayani, nyaman gak? Nyaman Terus lama enggak, saya baru datang, tapi saya pakai nomor antrian Berikutnya, saya dilayani, bayar hanya Rp3.000 sesuai dengan retribusi yang ada Artinya, semua SOP, semua pertentuan, semua tatanan dalam pelayanan kesehatan ini dijalankan oleh puskesmas tidak pertentu Alhamdulillah, puskesmas bisa mampu menjalankan tugasnya melayani masyarakat di masa pandemi ini Dan ini salah satu kewajiban, ini bentuk nyata dari pegawai kesehatan puskesmas dapat bisa melayani masyarakat di sejabat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!